Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di channel Laksita TV Ya hari ini saya berada di TBS lagi Ya terminal yang memiliki 3000 perjalanan bus setiap harinya Luar biasa ya Sangat besar memang TBS ini Dan ini di dalam bus Dan jika teman-teman Indonesia nonton ini Pasti yang mereka pikirkan adalah Beda ya Bus Indonesia dan Bus Malaysia Mungkin kira-kira seperti itulah Karena memang bus di Malaysia ini memiliki sedikit saja perbedaan Dengan yang ada di Indonesia Nah ini terminal seperti ini tuh Di Indonesia yang saya tahu dengan sistem seperti ini tuh ada satu Yaitu yang di Pulau Gebang Dan yang lainnya itu ya Terminal-terminal semacam yang dilarkin Jadi untuk terminal yang sistem seperti ini tuh Hanya ada di Pulau Gebang lah yang saya tahu Nah ini untuk perbedaan Perbedaan basnya nih ya Yang pertama itu dari segi kursi Kursinya disini tuh Di sebelah kiri satu Di sebelah kanan dua Dan kalau di Indonesia itu Di sebelah kiri dua Di kanan dua Itu Jadi Untuk disana semua Kayaknya semua deh Itu dua-dua gitu Nah kalau di Malaysia juga ada Itu yang dua-dua Tapi memang jarang Dan yang sering saya naiki itu Ya yang ini Yang kiri satu Dan kanan dua Nah kemudian Perbedaan yang kedua Yaitu Pintu di belakang Di belakang ini Tidak memiliki pintu ya Sedangkan di Indonesia itu ada Ada dua pintu Jadi di belakang ada Dan di depan ada gitu Jadi di Indonesia itu Satu bas itu ada dua personil Yaitu supir dan Apa ya mungkin Disana disebut Knek atau kondektur gitu Jadi ada dua orang gitu Dan bisa juga buat gantian gitu Terus lagi Bagasinya Bagasinya disini itu besar Dan tinggi-tinggi Sekali basnya itu disini Tinggi-tinggi gitu Nah ini bas Apa Terminal TBS Sangat besar ya Terminal ini Dan Sangat canggih menurut saya Jadi ya Ini saya Mau berpesan Buat teman-teman yang ada di Malaysia Jadi Di beberapa video saya itu Sebetulnya Niat saya itu Ini video Saya sajikan untuk Teman-teman yang di Indonesia Biar mereka tuh tahu gitu Perbedaan-perbedaan yang ada di Malaysia Dan misalkan Perbedaannya lebih positif Lebih bagus Ya bisa diterapkan di Indonesia Begitu Jadi Buat teman-teman di Malaysia Tolong Kalau komentar tuh Yang positif-positif aja Gitu Kalau bisa informasi-informasi Tentang Malaysia Gitu Jadi kalau misalkan Teman-teman di Indonesia Baca itu Mereka bertambah Wawasan gitu Bukan malah Apa ini Orang Indonesia Hujan pun Buat perbedaan Bas pun Buat perbedaan Lama-lama Kau buat perbedaan Jamban Bukan pula Katanya Jadi Saya harap Jangan Seperti itu Jadi Bagilah informasi Malaysia Ini yang positif-positif Gitu Kat komentar Di bawah Jadi teman-teman di Indonesia Itu Bertambah gitu Wawasannya Gitu Kalau misalkan Di luar negeri itu Ada yang lebih Bagus Begitu Teman-teman Oke ya Sekian ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Terima kasih Sudah menonton Video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Sebagai bentuk Dukungan Anda Terhadap Channel Laksita TV Agar tetap berkarya